Pemirsa rumah ketua DPC, Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Wakatobi dilempari bom Molotov oleh orang tidak dikenal. Beruntung kejadian ini diketahui pemilik rumah sebelum api kian membesar. Aksi teror bom tersebut terjadi pada minggu dini hari saat pemilik rumah sedang istirahat. Beruntung penghuni cepat keluar padamkan api yang mulai membakar jendela bahkan nyaris menjalar ke arah mobil yang tengah terparkir. Anak ketua DPC, P3 Wakatobi, menghuni rumah tersebut mengatakan ada tiga bom Molotov yang dilempar ke rumahnya, dua diantaranya meledak dan mengeluarkan api. Ya langsung saja saya akan berbincang dengan AKP Hardi Sido, Kasat Reskrim Polres Wakatobi. Selamat malam Pak Hardi. Selamat malam Mbak Caca. Ya Pak Hardi, sampai dengan malam hari ini, pelempar bom Molotov tersebut apakah identitasnya sudah diketahui? Seperti apa? Baik, selamat malam Mbak. Jadi terkait kejadian ini, kami telah melakukan pemeriksaan berapa saksi, namun kasus tersebut kami dalam proses penyelidikan. Belum ada pihak yang bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Oke. Pak, kalau dari pengakuan saksi mata sebelum peristiwa pelemparan Bu Molotov, ini ciri-ciri orang yang melempar atau adakah aktivitas mencurigakan sebelumnya? Baik, Mbak. mendendam atau seperti apa? Terhadap hal itu, kami dari Hardi Sido, Pak Hardi Sido, dan Beliau, jadi kami dalam hal ini tetap melakukan pengalaman dan penyelidikan lebih lanjut. Baik, Pak, kalau dari bom Molotov yang dilempar, ini jenis apa, Pak? Maksudnya apakah ini memang jenis bom Molotov yang sulit untuk dirakit atau seperti apa? Jadi bom yang ditemukan di tempat kejadian setelah kami melakukan olah TKP, jadi bomnya itu dirakit dengan menggunakan botol, kemudian ada serbuk di dalam. Jadi di tempat kejadian kami menemukan dua botol, namun botol tersebut sudah hancur, sudah tercerai berai, kemudian ada satu botol keratindai tidak meledak. Baik, terima kasih AKP Hardi Sido, Kasat Reskrim, Polres, Wakatobi. Kita tunggu nanti apakah ada identitas yang terungkap pelempar bom Molotov tersebut.